kalimat Allah itu bukanlah makhluk kalimat Allah itu bukanlah makhluk ini bantahan kepada Jahmiah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk jadi sekali lagi Al-Quran itu adalah kalamullah kalimat-kalimat Allah jadi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah kalimatullah kalam Allah bukanlah makhluk dan kalam Allah itu tidak terbatas jumlahnya jadi kalam Allah termasuk sifat dari sini kita ketahui bahwasannya bolehnya seseorang meminta perlindungan kepada Allah dan juga dengan sifat-sifatnya bolehnya seseorang berlindung kepada Allah dan juga dengan sifat-sifatnya sebagaimana hadis yang lain a'udhu bi'izzatillahi wa'udratihi min syarima ajidu wa'uhadhiru a'udhu bi'izzatillahi wa'udratihi min syarima ajidu wa'uhadhiru a'udhu bi'izzatillahi wa'udratihi min syarima ajidu wa'udratihi min syarima ajidu wa'udratihi min syarima ajidu wa'uhadhiru termasuk sifat Allah jadi sekali lagi bolehnya seseorang itu meminta perlindungan dengan Allah dan juga dengan sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan oleh dalil-dalil diatas yang telah kita sebutkan dan ini juga bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk sekali lagi Al-Quran itu adalah kalamullah firman Allah dan kalamullah itu adalah sifat sifatnya Allah bahwasanya Allah itu berbicara selamat menikmati